Secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Nah, itu adalah suara AI cuy. Hadap pengembangan teori mekanika kuantum. Keren cuy. Ini asli. Dan ini filenya yang bisa di-download nih. Langsung nih, kita coba unduh nih atau download. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman di video kali ini, disini saya mau share nih ya. Ini aplikasi website keren banget terkait AI. Nah, bagi teman-teman disini yang suka mengubah teks tulisan menjadi suara, ini cocok banget cuy. Ini bisa dikombinasikan buat konten-konten yang tidak harus menampilkan buka gitu ya. Oke, ini adalah Top Medi AI. Kita langsung aja disini lihat untuk website resmi dari Top Medi AI ini cuy. Oke, disini kita langsung aja masuk ke dalam websitenya. Ini dia Top Medi AI. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau coba langsung saja menuju website ini atau saya nanti sertakan di deskripsi teman-teman. Dan langsung aja nanti teman-teman bisa langsung coba sekarang ya. Dan nanti tampilannya itu akan seperti ini. Text to Speech. Nah, jadi memang aplikasi ini adalah aplikasi yang merubah tulisan menjadi suara. Nah, disini saya sudah ambil beberapa contoh nih cuy. Ini bisa berbagai macam suara dan juga berbagai macam bahasa. Pastinya bahasa Indonesia juga ada ya. Nah, disini kita akan coba contohkan dari ini nih teman-teman ya. Nah, Albert Einstein. Kita coba tentangnya aja nih, biografinya. Kita coba masukkan ke dalam Top Medi AI ini cuy. Nah, beberapa yang sudah saya coba nih teman-teman bisa dengarkan ya. Beberapa suara yang hot, yang populer cuy disini. Kita coba lihat. Ini dari Daisy ya. Nah, kita coba dengarkan teman-teman. Albert Einstein adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman. Secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Nah, itu adalah suara AI cuy. Tadi saya coba copy-pastekan ya. Ini kita copy-pastekan ke sini teman-teman ya. Nah, disini langsung kita copy-pastekan aja. Seperti ini. Kemudian kita langsung saja convert. Seperti itu ya. Ini sangat mudah sekali, sangat simple sekali. Dan nanti hasilnya kita bisa download dan kita bisa kombinasikan dengan konten kita misalkan ya gitu. Tinggal dimasukkan aja audionya di bawah gitu cuy. Dan juga disini kita bisa meng-cloning suara kita dengan cara disini ada fiturnya nih. Ada voice clone. Nah, jadi disini kita nanti langsung aja rekam. Ya, kita ngomong apa aja gitu ya. Nanti akan langsung terekam oleh sistem AI-nya. Dan langsung diubah menjadi voice-nya gitu loh. Nah, salah satu contoh disini saya juga sudah buat nih teman-teman ya. Nah, ini suara saya cuy. Disini saya akan coba dengan dua bahasa ya. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Coba teman-teman nanti bisa bedakan ya bagaimana suaranya. Oke, disini kita langsung saja coba. Oke. Ini kita gunakan suara saya. Langsung disini teman-teman pilih aja. Nah, ini klik ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih suara saya nih. Ada nih, Waju Zekta 1. Tadi saya sudah rekam voice-nya ya. Langsung kita gunakan dengan bahasa Indonesia. Kita confirm. Kemudian langsung aja kita convert. Nah, kita tunggu aja teman-teman disini. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, teman-teman disini sudah selesai ya. Untuk meng-convert-nya menjadi suara. Nah, langsung aja disini kita coba simak. Kita coba dengarkan teman-teman ya untuk suaranya nih. Albert Einstein adalah seorang ahli fisika teoretis kelahiran Jerman yang dikenal luas sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal karena mengembangkan teori relatifitas. Namun, ia juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Keren cuy. Ini asli. Dan ini filenya bisa di-download nih. Langsung nih, kita coba unduh nih atau download. Nah, ini kita download. Nanti kita kombinasikan dengan konten kita pada saat editing ya. Ini luar biasa cuy. Ini keren parah sih asli ya. Nah, kemudian juga disini kita coba gunakan bahasa Inggris ya. Kita coba English disini. Kemudian kita confirm. Nah, langsung kita convert lagi. Kita coba bedanya seperti apa nih. Ini dengan suara saya pribadi ya. Disini sudah ya. Kita coba convert dengan menggunakan bahasa Inggris. Langsung aja kita coba dengarkan. Albert Einstein adalah seorang pizik teori 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 mekanik. Terkenal dikenal sebagai salah satu sikap terbaik terhadap sepanjang masa. Einstein is best known for developing the theory of relativity. But he also made important contributions to the development of the theory of quantum mechanics. Keren banget ya cuy ya. Ini keren banget pasti ya. Kita bisa coba gunakan suara kita. Kita ubah menjadi beberapa bahasa. Bahkan disini banyak banget bahasanya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Ada Jerman, Italia, Portugis, Cina, Turki, Filipina, Korea. Ada disini cuy. Ini keren banget ya. Kemudian juga ya. Top media AI ini bisa kita gunakan di smartphone teman-teman. Nah teman-teman bisa disimak aja disini ya. Nah ini saya langsung konekkan di smartphone. Oke. Langsung aja disini kita coba nih. Saya seorang content creator. Langsung aja kita play. Saya seorang content creator. Nah ya. Itu saya sudah langsung buat disini cuy. Ini keren parah sih. Ini bisa di smartphone juga ya. Langsung nanti teman-teman ada di bawahnya. Teman-teman bisa dicek aja. Ada history. Nah disitu teman-teman nanti bisa tinggal di download aja. Untuk file-filenya. Atau mau dihapus juga bisa. Gampang banget kalau di smartphone ya. Kita tinggal select. Tinggal pilih aja mana yang dihapus. Serasa kalau misalkan itu terlalu banyak cuy. Gitu ya. Ini lebih mantep. Lebih praktis di smartphone. Untuk voice clone juga lebih praktis di smartphone cuy. Ini keren parah sih. Asli ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman. Bagi yang mau coba. Langsung aja nanti dicek di deskripsi box. Untuk link tautannya teman-teman. Ini pastinya keren banget. Dan ini gratis cuy. Bisa dicoba ya. Bisa dicoba gratis ini. Ini keren parah. Oke. Itu aja. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman kreator. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.